Yo, kembali di channel gue Ya, hari ini kita akan bahas mengenai Titan Season 3 episode ketiga nih, oke Episode ketiga nih, aduh Ini, 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 apa ya Ini adalah episode dimana gue tercengang, gue dibikin deg-degan Sampai akhir episode pun Gue merasa bengong, Pak Sumpah Gue bengong banget Dan ketika episode 3 ini rilis Dan ketika gue lihat dari awal sampai akhir Jujur aja banyak banget hal yang menurut gue tuh Oh my god, anjir Nah, ini adalah episode menurut gue tuh Sangat-sangat epic banget Dan juga semua jebakan-jebakan dihasilkan oleh tokoh-tokoh tersebut tuh semuanya bagus banget, Pak Mohon maaf, semuanya rapi dan semuanya itu pelan-pelan Tenseknya kita dibikin, nah gini, gini, gini Nah, turun, 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 naik Langsung loh, langsung Gue kaget semua, anjir, anjir Gue bener-bener, aduh Gila, gila, gila Si Red Hood ini bener-bener dibikin beringas di episode ketiga ini Bagus, bagus Oke, kita akan bahasnya mengenai Titan Season 3 Bagi yang udah nonton, langsung cek video ini, oke Tonton sampai habis Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Karena kalau kalian tekan tombol subscribe Cek tekan, oke, klik, klik Dan juga share video ini ke temen-temen kalian Yang suka DC Universe, dan juga Marvel Universe, dan juga sebagainya, oke Thank you, oke, thank you guys Kita akan bahas tentang Titan Season 3, episode ketiga Seperti apa? Review tadi gue Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia Oke, ya Kita akan bahas mengenai Titan Season 3 Jujur nih, ya Jujur aja nih Di episode kedua kan gue udah ngomong ya Bahwa episode kedua itu udah mulai turun Karena terlalu cepat itu adalah si Jason Todd Tapi, di episode ketiga nih Awalnya gue tuh udah ekspektasi rendah Ya, jujur aja nih Ketika gue nonton Oh my god Itu, itu, itu Wah, menurut gue tuh anjir Semua tense ya Semua penokohannya Bahkan scriptnya pun Itu tidak ada yang monoton Dan semua itu ada pengembangan Terutama pada Hank Oke, si Hank itu adalah si Hawk-nya ya Si pasangan Hank dan si Dove ini ya Mereka itu ada pengembangan karakternya di sini Nah, jadi di episode ini akan menceritakan Mengenai bagaimana si para Titan itu Akan menghentikan si Jason Todd Dan mereka sudah tahu bahwa Si Jason Todd ini adalah Red Hood Dan mereka kaget jujur aja Mereka kaget ketika mereka mendengar Bahwa ternyata Red Hood itu adalah si Jason Todd sendiri Dan ketika itu Ataikan ketika si Dick Grayson itu Menggali makamnya si Jason Todd Makamnya itu ada di sebelahnya Makamnya Alfred Pennyworth Karena kita sudah diberitahu oleh Bruce Bahwa makam Jason Todd itu ada Di sebelahnya makamnya Alfred Pennyworth Di sebelahnya itu adalah makam keluarga Wayne Dan seperti itu Oke, lanjut Dan ketika itu dibuka oleh si Dick Grayson Dan kaget ketika dia di situ bahwa Ya, seharusnya si Jason Todd sudah mati kan Tapi ketika dia membuka petinya Itu alhasil itu tidak ada apa-apa Petinya kosong dan tidak ada apa-apa Nah, ini memberikan itu Terus semakin bingung Duh, terus Jason Todd bangkitnya gimana? Nah, gini Itu sebenarnya kalau kalian sudah nonton Itu sebenarnya ada di animasi Batman Under Red Hood Itu gemar ceritanya Jason Todd di bangkit Bagaimana ya Tapi, gue ngebut spoiler Kalian langsung aja nonton film animasinya ya Bagi kalian yang mau tahu Gimana si Jason Todd di bangkit Nah, seperti itu Dan itu story-nya sudah akurat banget sama komik Jadi kalian gak perlu takut lagi Jadi kalian bisa langsung aja tonton Di film animasi ini sendiri ya Oke, lanjut Dan ketika si Dick Grayson menyatakan bahwa Jason Todd itu sudah gak ada di kuburannya Ya, takutnya itu adalah seorang peniru Karena di Batman Universe Itu ada salah satu vilain Yang dia itu bisa meniru Orang yang sudah meninggal Atau orang yang sudah mati Yaitu adalah Clayface Takutnya Dick Grayson ini adalah Clayface itu sendiri Ngerti gak maksudnya Jadi, si Jason Todd yang bangkit itu Jangan kira itu adalah si Clayface yang menyamar Ya, seperti itu Makanya si Dick Grayson itu berusaha untuk mencari tahu Ini bener-bener Jason Todd gak? Nah, ya seperti itu Ternyata pertanyaannya kosong Ya, jadi dia udah bisa yakin bahwa Ini bener-bener si Jason Todd Nah, seperti itu Ketika para tim Titus ini bersetul-bersetul gitu ya Mereka debat bahwa yang mereka hidup ini adalah Anggota Titus sendiri Ya, si Jason Si Robin gitu loh Makanya Mereka berusaha untuk mencari tahu Dan Si Guard ini Nelipon si Bruce Wayne Dia ngomong ke Bruce Wayne bahwa Selama ini kan Tengahnya dia itu udah membunuh Joker Oke Jadi Joker yang mati di episode kedua Itu Dibunuh oleh Batman Tapi kata para-para tersebut tuh Isunya adalah Si Joker ini dibunuh oleh Para tahanan-tahanan di Arkham Itu padahal gak gitu Karena gini Bagi yang belum tahu ya Joker itu kalau di Arkham Asylum Dia itu adalah orang yang paling dihormati Pak Bisa orang raja lah di situ di Arkham lah Makanya Dia menguasai semua orang-orang di sana Termasuk penjaga Termasuk dokter Termasuk juga para tahanan-tahanan Yang banyak menjadi pengikutnya Makanya Joker ini Bener-bener orang yang bisa dibilang itu karismatik Dan juga dia itu pandai untuk menarik perhatian Nah, seperti itu Makanya Gue agak bingung sih ketika Joker dibunuh oleh para tahanan Bahkan para tahanan Arkham tuh Merasa takut sama dia Joker itu bukan orang yang goblok Cerendas Cerendas Meskipun dia otaknya gila Tapi dia cerendas Waduh Makanya Joker tuh Cerendasi sama kayak Lexus Thor gitu loh Dia tuh gila Tapi dia punya rencana Nah, seperti itu Oke, lanjut lah Jadi ketika si Tim Titans Merasa mereka tuh udah terpocok gitu ya Mereka menceritakan bagaimana mereka untuk Mengerti kasih Jason Todd tuh Kayak si Hawking ya Dia tuh dapet telepon Dari nomor misterius Nah, telepon ini ternyata itu berasal dari si Jason Todd Nah, gue udah liat tuh Adegan tuh ya Jason Todd nih Ketika dia telepon Dia itu tidak seberingas sama yang kayak di episode kedua Jadi dia tuh Di sini dia tuh Breaking seperti dia tuh kayak nangis Ketakutan Dan juga Dia tuh penuh Teror gitu loh Wajahnya penuh sangat panik-panik banget gitu Di kamera gitu Jadi Dia tuh ngomong gini Hank Gue minta tolong dong Karena lu adalah orang yang Salah satunya orang yang sudah Sudah pernah nolong gue Orang yang sudah pernah gini-gini Nah, si Hank kan langsung gini Eh, lu dimana? Lu kenapa sih gini-gini-gini? Nah, gitu Si Hank kan pernah-pernah Langsung-langsung gitu Lu kenapa sih gini-gini? Nah, si Jason tuh langsung Ngundang dia Untuk sendirian Jadi, si Jason tuh nyuruh dia Untuk datang ke tempat dia Sendirian Jadi, si Jason berusaha Untuk menarik Hank ini ya Untuk melancarkan rencana liciknya Jadi, kita udah tahu bahwa Ternyata si Jason Todd nih Berusaha menjebak para Titans Oke Jadi, si Hank ini Yang awalnya dia tuh Adalah yang benci sama si Jason Todd ya Terus ketika dia tuh Mendapatkan telepon Jason Todd ya Bahwa dia tuh sedang dalam masalah Dia langsung Untuk menarik perhatian si Jason ini Agar supaya Mungkin dia bisa menerima informasi Atau gimana gitu ya Jadi, Hank tuh berusaha Bertindak sendiri Gitu ya Karena disitu di tengah itu kan Langsung si Hank ini berusaha Menceritahu Dimana lokasinya si Jason Todd Dalam masalah itu Dia tuh ketemu Dan akhirnya sih Dia tuh disuruh telanjang lah Dia disuruh buka serana Buka baju Ini udah ada banget Ada motif yang dimana Itu mencurigakan Mencurigakan banget Karena Disitu kan dia bertemu Di suatu tempat ya Di suatu tempat itu Adalah sebuah kolam renang Nah Si Hank tuh disuruh telanjang Gimana gitu loh Dan itu Oh my god The body so hot Damn Seperti yang gue bilang Di sesuatu tempat kemarin Gue pengen banget Punya barat seperti itu Tapi Gak kesan pengen Ya Setan lah Oke lanjut Jadi si Hank ini Disuruh telanjang Itu udah mencurigakan banget Karena Kalau dia bener-bener Yang minta tolong Si Jason ini bener-bener Dia tuh dalam keadaan Terancam atau bahaya Gak mungkin Dia nyuruh orang ini Untuk Telanjang lah Untuk apa Ducurigai bahwa dia tuh punya Handphone Karena kalau dia punya handphone ya Dia harus menghancurkannya Karena itu bisa dilacak Dari Batcave Jadi situ Jadi situ Makanya Si Jason tuh berusaha Untuk Meyakinkan si Hank bahwa dia tuh Gak diikuti oleh siapapun Dari anggota Titan Sikit loh Terutama si Dick Grayson Dan seperti itu Oke lanjut Dan tak lama setelah itu Tiba-tiba Di scene Batcave Si Hank dipulang Tapi dengan Bomb yang menempel Di tubuhnya Terutama di jantungnya Jadi bomb ini menempel Dan juga si Jason itu Berusaha untuk Membunuh si Hank Dengan cara Menarik tembusan Jadi si Jason Todd Menelpon si Dick Bahwa dia tuh butuh Berapa juta dolar gitu Untuk pergi dari Gotham Dan memulai hidup baru Karena si Jason bangkit Sebagai Red Hood ini Hanya untuk menghancurkan Para Bat Family Dan juga Items Mungkin banyak dari kalian bertanya Bang Kenapa harus Hank Kenapa gak Garfield Kenapa gak si Superboy Kenapa gak Si Dick Grayson sekalian Orang yang dia paling benci Jadi gini Kalau kalian udah Tonton di season kedua Ya Alasal kenapa Hank Yang dipilih untuk mati duluan Itu dikarenakan Kalau kalian masih ingat Di final episode season kedua Itu kalian bisa lihat Ketika Jason Todd Akan pergi dari situ Bahwa dia dituduh oleh Para anggota Titan Karena dia sudah Mengganggu kamarnya Si Raven Gitu ya Si Rachel nih ya Si Hank inilah Orang yang sudah Menyakiti hati dia Jadi si Hank ini Langsung marahin dia Tapi dengan marahin Dengan cara yang kasar Mungkin ya Jadi si Jason merasa Tersinggung banget Karena si Hank ini Bahasanya udah kasar juga Hank ini Ngarapin si Jason Bukan kayak Dia ngarapin anak kecil Dia ngarapin orang yang Benar-benar Seukuran sama dia Jadi si Hank Karena dia adalah Orang pertama Yang sudah membuat Dia sakit hati Gitu Ini yang kalian Belum ingat ya Kalian bisa Tentang aja Di scene kedua Itu ada Itu atasnya Dimana sih Hank ini Sedang marahin Jason Dan Jason merasa Tersinggung Itu udah kelihatan Dilihat Tentang pajanya Jadi seperti itu Makanya dia milih Hank duluan Itu yang udah Gue kupas Selama ini Bahwa Gue udah curiga Gue liat Rencarnya aja Itu udah ngeri Pak Sumpah Itu taktik semua Taktik semua Makanya Yang dia pakai Disini adalah Taktiknya Batman Semua Jadi ini bener-bener Sebuah rencananya Out of the box Dan juga Sumpah Tentang juga Di scriptnya Semuanya Bagus banget ya Bagus banget Semua tense Yang kita dibikin Dertekan loh Apalagi ketika si Hank ini Sudah tertanam Pomi disini kan Dan Dia hanya punya Waktu 4 jam Untuk hidup pak Waduh Jadi Si Dov ini ya Si Dov ini ya Istrinya ini ya Dia sangat takut Dia sangat panik lah Suaminya akan mati Dengan cara seperti itu Apalagi dengan masalah dendam Oleh Red Hood Gitu loh Anjir tuh Bener Kacau sih Kacau-kacau Gue kaget sih Maka akhirnya Si tim titan sih Berusaha untuk Menonaktifkan Bom tersebut Dengan tanpa Tanpa dengan Detonator Yang dipegang oleh Red Hood ini sendiri Jadi si Red Hood ini Bener-bener mengancam Keselamatan para titan Terutama si Hank ini Jadi Sikat cerita Akhirnya Mereka mencari cara Dan akhirnya Mereka menemukan tuh Sebuah bom yang sama Yang ada di Wayne Enterprises Oke Wayne Enterprises Karena Si Bruce Wayne Pernah mencoba Untuk membuat Bom prototype seperti itu Karena Diketahui bahwa Bom tersebut itu Adalah hasil eksperimen Dari militer Tingkat IT tinggi Jadi Bruce Wayne Sudah pernah mencoba Untuk membuat bom itu Tapi tidak pernah dipasarkan Karena bom itu Tujuannya awalnya Untuk menghancurkan Musuh-musuhnya Ketika Wayne Enterprises Sedang diletakkan Atau gimana Dia sedang diambil alih Makanya Bruce Wayne Membuat prototype Seperti itu Dengan tenaga Hasil dari dia Kesamai dia Dengan Lucius Fox Dan seperti itu ya Oke lanjut Dan ketika mereka Tidak secepat Yang di episode kedua Tadi Episode kedua itu Adalah aktor yang Bener-bener ngomongin Cepat banget Intonasi gak jelas Di episode ketiga Dia ngomongnya Udah mulai pelan Ngomongnya Udah mulai pelan-pelan Jadi gue bisa merasakan Wah udah ada Perubahan script Seperti itu Oke lanjut Dan ketika itu Si Scary Chrome Menegaskan bahwa Si Jason Todd ini Tidak berjalan sendirian Dia punya penyakit Yang ada di setiap Kota Gotham Intinya adalah Jason Todd ini Adalah si Red Hood ini Dia sudah menguasai Semua boss-boss kriminal Di Gotham Buka kriminal Boss-boss kriminal Lu bayangin tuh Pada saat di episode kedua itu Si Red Hood ini Menangkatkan sebuah Kerjasama Untuk mereka Jadi mana Ya semua Kota itu harus tunggu Sama dia Dan seperti itu Oke lanjut Dan singkat cerita Akhirnya Akhirnya si Dove ini Sudah merasa Karena dia itu Pando banget Dan dia gak mau Kehilangan suaminya Atau gimana Akhirnya ada momen Yang sangat Ada momen 18 plus Ada momennya Tapi Bukan itu Cuma buka-bukaan Harus ciuman Itu menurut gue Adalah hal yang biasa Hal biasa Jadi Gak ada yang Menurut ini Dikliatin Gak Jadi itu Hanya montage Doang Hanya montage Footage Doang Cuman disitu Gue merasakan Wajar Gue laki nih Oke Gue ngeliat begitu Wow Seperti itu Makanya ini BC udah Menurut Jadi ada momen Ada momen Ketika kita itu Merasa itu Kita panik Karena yang ini Akan mati nih 4 jam Dia akan mati Jadi kita diberikan momen Yang itu Ngomong Santai sama si Gar Dia ngomong santai Dengan si Dove ini Karena dia harus menenangkan Istringnya bahwa Dia tuh gak perlu khawatir Seperti itu Itu adalah build up yang bagus Ketika ada toko ini Yang meninggal Dengan meninggal Akibat dibunuh Atau gimana Gitu loh Jadi ada build up yang bagus Jujur aja Karena Kita udah ngerasa nih Waduh Hang ini bakal Itu apa enggak nih Gue merasa gitu loh Jadi yang gue Tentu Waduh Ini gimana nih Gimana nih Gue tegang Apalagi ketika Alasnya ketika si Dove ini Dia udah merasa terpojok Akhirnya dia tuh Berusaha untuk Merampok bank Bank Gateng sentral Oke Jadi dia tuh Merampok semua Jutaan dolar ini Dan dia rela Untuk membobrol Penjara tersebut Agar supaya dia tuh Bisa mengambil uangnya Dan memberikannya Kepada si Red Hood Karena dia pikir bahwa Ini udah jalan buntu Dan ini tidak Gapapa lagi Seperti itu loh Oke lanjut Di lain sisi Starfire ini ya Dia tuh masih bingung Dengan kekuatan barunya Dia tuh bisa Kembali ke masa lalu Dan dia juga Bisa kayak mental Kemana-mana gitu loh Dia tuh selalu menambah Penglihatan Yang dimana dia tuh Selalu ada di ruang eksperimen Dia tuh dicoba oleh Seseorang gitu ya Tapi kita sampai sekarang Belum tau ya Apa alasannya Tapi yang jelas Ini Starfire berusaha Untuk mencari tau Akhirnya Dia meminta tolong Kepada si Barbara Gordon ini Untuk melacak ke rumah sakit tersebut Dan meretas semua Kamera CCTV-nya Dan apa yang mereka temukan itu Ada satu orang Oke Ada satu orang Yang membawa Kerandanya si Mayanya Jason Todd nih Saat ke tengah malam Oke Saat tengah malam tuh Jadi ini ya Bagi belum tau ya Itu orang siapa sih Ya seperti ini ya Orang ini sebenernya Kalau yang gue tau ya Ini adalah anggota Dari League of Shadow Oke Anak buahnya Rush Algul Oke Ya belum tau nih Loh kok bisa Rush Algul Jadi gini ya Jason Todd itu dibangkitkan Karena Lazarus Pit Oke Jadi ini adalah bentuk Dendam dari Rush Algul Untuk mempersenjatai Red Hood Untuk menghancurkan The Dark Knight Bad Family Ya Jadi seperti itu Itulah rencana Rush Algul Tapi ternyata Setelah Jason Todd dibangkit Dia menolak Dari ajakan Si Talia Dan Rush Algul Untuk bergabung Ke League of Shadow Akhirnya Jason Todd kabur Dari Nanda Parbat Seperti itu Itu adalah Cerita dan komik ya Sama di animasinya Tapi kalau disini Ini build upnya Bermuda beda Dan juga ini Red Hoodnya Bermuda cepat banget pak Ya seperti itu Makanya tidak ada Time jam sama sekali Nah Itu yang gue protes Sama sekarang Loh Kenapa gitu loh Loh Latinya cepat banget pak Dan ketika si Dove itu Sudah Mengambil sebuah Detonator itu Yang ditunjuk oleh si Red Hood Ketika itu dibuka Itu bukan detonator pak Dan itu adalah Sebuah pistol Itu kan jamnya Hank kan sudah mulai berjalan tuh Sampai beberapa detik kan Yang baru satu menit Nah Ketika si Dove ini Menontonkan pistolnya itu Ke arah si Jason Dia mengatakan Si Jason mengatakan Bahwa Hank ini akan bisa hidup Jika pistol itu Ditembakkan ke Red Hood Oke Jadi dia bisa Jadi dia tuh Membuat sebuah pertaruhan itu loh Gue yang mati Atau Hank yang mati Dan seperti itu Makanya itu bener-bener Buat gue tuh tegang pak Apalagi si Superboy ini Masih belum menyocokkan Komonen-komonen yang ada Yang dia buat gitu loh Jadi itu gagal terus pak Makanya itu Sampai itu kita juga tegang gitu Lihatnya Apalagi si Night Queen ini Juga datang Nah kan Night Queen datang nih Nah dia nyuruh si Dove Udah sabar Sabar Lu jangan itu dulu dong Tunggu si Superboy bagaimana Nah ketika tahun kemudian kan Akhirnya Superboy ini berhasil Dia berhasil merangkai Semua prototipe ini Menjadi bagus Dan akhirnya Si Dove ini Karena dia tuh Udah terlanjur gopo Dia langsung nembak Si Jason Todd Tapi ketika Platon ini akan ditekan Soalnya ditekan gitu ya Itu adalah Detonatornya Bayangin itu Jadi Detonatornya tuh Ada dua pak Ada dua Yang pertama itu adalah Bentuk pistol Ini adalah Sebuah pistolnya Untuk Memancing si Dove ini Agar menembak dirinya Padahal pistol itu Akan menembak si Kehawk Oke Itu adalah sebuah Detonatornya Jadi ada dua Satu ini dipegang oleh si Red Hood Satu ini lagi dipegang oleh si Dove Nah si Dove ini adalah Bentuk pistol Sekarang-sekir itu adalah Sebuah pistol biasa Yang hasil digunakan Untuk menembak seseorang Tapi ternyata itu adalah Detonator juga pak Waduh Itu What the fuck Anjir Dan ketika itu udah Ditekan Sama si Dove Mati loh Anjir Itu ada momen Waduh Jantung gue Setan Red Hood ya Red Hood nih Jadi ini yang gue suka Dari sini adalah Jadi yang gue suka Dari episode ini adalah Kita dibawa ada Momen tegang Momen tegang Momen dimana kita tuh Akan merasa kehilangan Seseorang anggota tenis lagi Selain si Donna Troy Oke Si Hawk Nah Menurut gue Kematian si Hawk Sama kematian si Donna Troy Gue lebih suka Kematian si Hawk Karena dari awal itu Kita udah dibuat tegang Dibuat rasa gak nyaman Sama dibuat Kita ketika dia tuh Akan mati Ada scene Dia close up gini Langsung letakkan CGI main Anjir 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 itu tegang sih Dan ketika si Hawk mati Hawk mati kan Si Superboy mau nolong dia Rencananya Karena dia udah tau bahwa Ini jebakan nih Jebakan nih Dan ketika sebelumnya Mau nolong dia Si Hawk ini Dia udah merontak duluan Itu ada CGI ketika Si Superboy ini Merasa dia tuh Akan mampir ke Itu kan ada Ada motion stop kan Ada stop motion tuh Nah Stop motion disini Gue Wah Anjir lah Apinya tuh tiba-tiba berhenti gitu loh Anjir ini Ini formulanya sama Kayak di small fill Ini CGI sama Cuman untuk yang ditandis ini Mereka udah mulai Tiba-tiba halus Semua frame nya tuh Udah Udah 60 fps banget pak Dan juga Itu menurut gue Bagus sih Bagus banget Apinya tuh kerasa Bukan api siji Apinya bener-bener Real api Jadi ini CGI nya Bener-bener main sih Gue curiga apakah Mereka pake ini ya Kayak di Disney Itu ya Real banget pak Sumpah Yang gue Yang gue liat ini ya Gue gak tau Menurut kalian Ada yang menurut kalian Mungkin ada yang menurut kalian Oh bang Itu masih kayak animasi bang Tulis Tengok komentar Oke Makanya disini Dia ngirang hang duluan Nah Gue gak tau Di episode kedepannya Akan gimana Tapi jelas Ini Red Hood Sudah membuat gue tuh Bener-bener kaget banget sih Karena Semua rencananya Semua plot twist Yang disediakan Ini bener-bener out of the box Banget pak Ini semua jebakannya Bagus banget Dan menurut gue Untuk penulis script nya Dia sudah ada pengembangan Oke Gue salut dengan Sutradaranya Gue juga salut dengan Penulis script nya Karena mereka tuh Sudah berkolaborasi Dan bergisah sama Untuk membuat cerita yang bagus Dan ketika rencananya Red Hood Akan dilaksanakan Itu ada momen tegang Ada momen ketika Dia tuh Aduh Aduh Anjir Anjir Gimana 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 Gitu Gitu Makanya gue lebih suka disini Bagus 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 banget Gue harus puji episode ketiga ini Udah mulai ada peningkatan Oke Nah seperti itu Jadi Untuk menutupi kesalahan Si Jason Todd ini Akan di reveal Di awal episode kedua Mereka membuat Sebuah cerita Yang dimana itu Out of the box Bagus banget Jadi kita tuh Gak merasa rugi ketika Waduh Jason Todd nya Cepetan nih Di reveal Gitu Karena kan Di tradisi ini kan Filian nya itu kan Gak hanya si Jason Todd Si Red Hood ini doang Tapi ada Black Fire Ada beberapa macam Filian nya akan muncul Gitu loh Jadi Si Arsenal akan muncul Kabarnya Kabarnya juga Akan ada Lex Luthor Dan yang banyak mikir bahwa Si Lex Luthor juga akan Muncul di titans ketiga Tapi sampai sekarang Kita belum tau nih Akturnya siapa Makanya seperti itu Makanya disini Masih belum ada Konfirmasi dari WB Juga konfirmasi dari Berbagai macam aktur Di titans ketiga Seperti itu Makanya kita tunggu aja Kita tunggu aja Dari titans ini Seperti apa Dan ini menurut gue adalah Episode yang menurut gue Tegang pak Tegang juga Oh anjir The best Gue sepuji itu Oke Untuk scoring Oke Scoring untuk titans ketiga ini Untuk episode ketiga Ya episode ketiga nih Gue kasih nilai A plus Ya A plus Mohon maaf Gue harus ngomong A plus Karena Gue di pertengahan Dari awal pertengahan Sampai akhir pun Kita dibuat sedih Kita dibuat tegang Kita dibuat Ada namanya Moment tuh Waduh si Hank bakal mati nih Hank bakal mati nih Ada Dan itu moment tegang Semua transisinya Semua animasinya Gue itu nomor dua deh Tapi cerita ini nomor satu Nah cerita nomor satu Cerita udah bagus The best Scriptnya bagus The best Maka semuanya Orang aktor-aktor ini Semua itu Main banget Semua acting-acting Udah main ditingkatkan nih Nah itu ya Semuanya bagus Bagus oke Jadi semua para tim Titans ini Ada perannya masing-masing Jadi Semua anggota Titans ini Nggak ada yang Nggak ada kerjaan Semua itu tegang Semuanya punya kerjaan Masing-masing Seperti itu Makanya ini gue The best banget sih A plus ya Gue kasih nilai A plus lah Seperti itu Untuk episode ketiga oke Kalau kalian punya pendapat lain Tulis di kolom komen di bawah Dan kita bisa diskusi barang Seperti biasanya oke Terima kasih Udah menonton video ini guys Jangan lupa like Comment dan subscribe Untuk tuku gue Membuat video menitik Tamiah bukan semua Sampai jumpa di video berikutnya Adios Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton